Intro Dari pantauan Diamond TV pada Senin 24 Desember 2018 di lapangan, sejumlah kantor di pemerintahan kota Tanjung Pinang terlihat sepi akibat penetapan libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Bersama yang dilakukan oleh tiga menteri antara lain Menteri Agama, Menteri Ketenaga Kerjaan dan pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Republik Indonesia dengan nomor 223 garis miring nomor 46 dan nomor 13 tahun 2018 yang ditetapkan pada tanggal 18 April 2018 Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan